Drama selip lidah Zazkia gotik secara perlahan mulai meredah. Jika sebelumnya berurusan dengan beberapa lembaga masyarakat, belakangan Rahmawati Soekarno Putri angkat bicara. Adalah kabar pengangkatan Zazkia sebagai dokter klinik Pancasila yang membuat Putri proklamator itu berang bukan kepala. Tak ingin memperkerus suasana, biduan asal Karawang itu segera menemui Rahmawati kamis siang kemarin. Untuk anak bangsa Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan kejadian ini, saya bersama Zazkia, saya sekali lagi, saya memohon maaf atas kejadian, atas keinggapan saya, atas kebodohan saya, saya memohon maaf dan mudah-mudahan untuk seluruh masyarakat Indonesia dekat banyak bangsa Indonesia, untuk lebih lagi memperhatikan lagi Pancasila. Jangan sampai terkecoh seperti saya, jangan sampai mengulang lagi. Saya juga janji saya tidak akan mengulang lagi, dan insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi lebih baik lagi, dan saya akan belajar pelang-pelang untuk lebih mengahami Pancasila. Menyadari telah melakukan kesalahan, Gotik mengaku tegang saat bertemu putri sang proklamator itu. Perjuangan yang memperbaiki kesalahan membuat Zazkia tak henti-hentinya memohon maaf. Namun ibarat nasi telah menjadi bubur, meski dimaafkan, proses hukum tetap berjalan. Tetap harus berjalan, karena kita bagaimana juga sebagai negara hukum, mas. Satu, kedua, kita, eh, pekaranya Zazkia ini, ini bukan delikaduan, bukan pekara perdata, karena ini sudah diatur di dalam pasal 154A KUHP. Oke, itu adalah masalah bagaimana siapa menodai lambang negara seterusnya. Dan tadi sudah disampaikan, Mbak Zazkia, supaya tetap mengikuti proses hukum, walaupun sudah minta maaf terhadap masyarakat, gitu ya. Tadi ditambahin juga menghimbau supaya masyarakat, jangan ikut-ikut atau mengulang seperti Mbak Zazkia merelakukan, walaupun dengan ketidaksengajaan, maupun ketidaksadaran, gitu ya. Tapi supaya berhati-hatilah di dalam, apa namanya, memaknai Pachasila kita ini sebagai satu lambang negara yang harusnya dihormati. Dalam kesempatan bertatap muka langsung dengan Rahmawati, gotik juga dibekali beberapa buku yang berisikan sejarah Pancasila. Pertama ini, Pindato Bung Karno, 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Jadi menjelaskan, ini stenografis, jadi waktu itu tanpa teks langsung diucapkan, dan yang tak dari seluruh kurikulum, andai kata diberikan oleh siapapun, yang paling penting ini dulu harus dipahami. Ya, basic-end it's in. Kemudian kalau perlu ya, harus menghafal, itu ya sudah pasti lah ya, sila persila. Dengan adanya kejadian ini, membuat mantan tunangan Viki Prasetyo itu mendapat pelajaran akan pentingnya pendidikan. Penjidikan itu ya, makanya ya, ya sangat penting, sangat penting sekali. Penting? Sangat-sangat pentingnya, ya beri ini. Ya udah, jalannya aja gitu. Jalannya aja yang semua, yang semua kita mulai. Jadi saya, Semoga ini harus pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran buat kita semua, dan buat saya, jadi ya.